Sepah yang biasa seperti ini, dengan bahan yang kualitas terbaik kita pakai dari opening tahun 2012 sampai sekarang pun masih dalam kondisi yang sangat-sangat bagus. Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Konsep utama hotel kita adalah Green Hotel. Sebenarnya kita mengutamakan kenyamanan tamu dan kepuasan tamu di sini. Jadi kita kombinasikan dengan konsep-konsep penyakit kita yang alami, natural di situ. Untuk konsep sendiri, kita kebetulan didesain dengan unik untuk mengakomodir kebutuhan tamu yang dengan modern lifestyle di sisi menurutnya. Hotel kita, kamar total ada 136 kamar dengan 4 tipe yang berbeda. Kita ada paling tinggi itu ada suite. Kamar suite dengan ukuran 56 meter persegi. Terus kita ada family. Family room itu bisa mengakomodir 4 orang. Dengan luas kurang lebih 45 meter persegi. Dan kamar deluxe full view, 32 meter persegi ukurannya. Dilengkap dengan balkoninya. Terus untuk kamar deluxe itu ukurannya 32 meter persegi. Fasilitas kita lengkap sekali sebenarnya. Kita ada gym untuk tamu. Terus kita ada spa juga. Kita ramah anak-anak juga. Kita menyiapkan ruang bermain untuk anak-anak di lobby area dengan kit kundunan beberapa permainan-permainan yang kita siapkan juga di sana. Pool juga kita desain untuk ada untuk anak, ada untuk dewasa juga. Jadi anak-anak bisa tetap bermain ditemani sama orang tuanya. Jadi sangat-sangat nyaman. Terus kita juga punya cafe Sunny 16 yang itu operasinya 24 jam. Selamat menikmati. Portabella dengan suasana yang romantis, dengan desain yang sangat unik, dengan makanan yang sangat khas yang kita punya. Jadi untuk lebih ke breakfast, lunch, sama dintas di sana. Di tahun 2000 kemarin, ya 2023 ini, memang weekend sangat darang untuk kita sampai sisa kamar, Pak. Apalagi dengan di musim kayak liburan panjang, lebaran, natal, tahun baru itu selalu penuh, Pak. Untuk tahun 2023 dan 2024 ini, semoga akan lebih baik dari tempatnya. Di awal mungkin tamu mengira kita ini city hotel. Tapi sebenarnya sangat banyak hal yang bisa dilakukan di hotel ini tanpa kita harus keluar lagi untuk beli makanan, pilih apa lagi. Jadi semua sudah ada di sini lengkap dengan fasilitasnya. Nah, suite room kita ini agak unik ya. Uniknya di mana baru masuk pintu, pintu utama. Itu untuk kita, sudah diberi surprise, oh ada kayak ruang tamu. Masuk lagi, oh bednya di sini. Masuk lagi kita nanti, oh batapnya di luar. Ini memang didesain khusus untuk tamu-tamu yang honeymoon, yang stylish seperti itu. Memang dari awal masuk, penuh dengan kejutan. Dengan luas yang 56 meter persegi. Jadi cukup untuk memanjakan mereka selamaste. Kita juga menyiapkan tamu dengan desain sofa yang unik. Ada berbentuk kotak, ada sofa yang biasa seperti ini. Dengan bahan yang kualitas terbaik. Ya memang kebetulan, original desainnya memang kebanyakan hitam. Dari lantai kita hitam, sopa kebanyakan akan hitam di kamar. Dari koridor baru masuk, pada lobby pun kita semua sudah disesain dengan warna hitam yang kelihatan elegan sebenarnya. Untuk furniture sendiri, kita memang beberapa di kamar dan di public area juga menggunakan dari bahan yang sangat berkualitas. Tentu dari MBTEC. Ini khusus yang di kamar ini kita pakai dari opening tahun 2012 sampai sekarang pun masih dalam kondisi yang sangat-sangat bagus. Jadi dengan perawatan yang sangat mudah, sudah saya bilang, tidak ada kemikal khusus yang kita pakai. Cuma perlu lasting sehari-hari dengan lap asa sedikit, lap, sudah selesai. Jadi mengurangi beban kita untuk melakukan pembersihan setiap hari. Jadi sangat-sangat gampang dipelihara, di-maintenance dengan kenyamanan yang luar biasa dan ketahanan yang sangat-sangat bagus. Terus juga untuk di lobby area, kita juga menggunakan MBTEC sendiri untuk sofanya. Jadi itu kita pakai dengan cuaca, kadang-kadang dengan hujan yang lebat, dengan angin yang kencang, karena-kena tampias dia, tapi boleh saya bilang ketahanannya sangat-sangat bagus untuk bahan ini. Jadi untuk bahan sebenarnya gini, kita punya histori juga, karena dari awal sudah menggunakan MBTEC. Jadi ke depan pun dari manajemen akan selalu bahan apa yang sudah dipakai dari awal. Jika rusak, tetap akan menggunakan bahan yang sama. Jadi karena satu, kita sudah tahu kualitasnya seperti apa, kenyamanan seperti apa, dan ketahanannya pun kita sudah tahu. Jadi tidak akan memilih bahan lain, karena sudah yakin dengan bahan tersebut, dengan looknya yang elegan, dan durability perawatan yang mudah diri, itu pertimbangan-pertimbangan kita tetap mempertahankan bahan yang berkualitas ini. Benarnya perawatan sopa ini simpel sekali, Pak. Jadi kita cukup pakai lap bersih, dibahasan dikit, diperas, tinggal di lap, dusting seperti biasa, dan bertahan sampai sekarang. Jadi tidak ada kemikal khusus yang ingin kita pakai untuk perawatan sopa ini. Jadi sangat-sangat mudah. Kedepannya sudah pasti, tahun 2024 ini tantangannya akan semakin berat. Jadi beberapa pengembangan, upgrading, beberapa fasilitas itu kita akan lakukan. Dan tidak lepas juga pelayanan, tetap kita akan pertahankan. Dan kita tingkatkan dengan keramah tambahan kita, dengan produk-produk kita. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, hotel itu tidak lepas dari... Kita ada yang namanya slogan, stay, eat, and experience. Jadi bagaimana kita membuat tamu itu selalu berkesan. Tinggal list ini itu yang menjadi kunci kita untuk menjadi hotel yang terbaik di daerah ini. Untuk pemeriksa MB Tech TV, dengan ragu untuk memilih one-one Bali Fontana Semenyak untuk menginap di sini dengan fasilitas yang lengkap. Kita ada kolam renang, kita ada gym, kita ada cafe, restoran yang buka 24 jam dengan makanan yang enak, dengan suasana yang begitu natural. Saya yakin pemeriksa MB Tech TV akan nyaman untuk tinggal di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!